Intro Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa kabarnya? Hari ini saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa, penuh suka cita dan tetap dalam perlindungan yang sempurna bersama dengan saya Ayulah Starim Malau dari channel Kodba Pendeta pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya bagaimanakah perjalanan kehidupannya? mari kita saksikan videonya bersama-sama Salam kenal dengan saya Dewi Ria terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk menyaksikan cinta dan kasih sayang Yesus kepada saya jadi kesaksian ini kesaksian pribadi murni dari saya tidak ada bermaksud untuk menjelekan agama tertentu tidak ada bermaksud untuk mendiskreditkan agama tertentu tetapi ini murni kesaksian pengalaman pribadi saya bersama Yesus Hamasyah jadi nama saya Dewi Ria saya dibesarkan oleh keluarga besar saya kakek saya Arab turunan Al-Amuddin dan nenek saya India dan puji Tuhan saya dibesarkan di Surabaya dari kecil saya bersekolah di pesantren Rauda Tulbanat dari TK SD dan kemudian SMP saya bersekolah di Yayasan Pendidikan Ma'arif Surabaya lalu tahun 92-an 90-an lah ya itu saya hijrah ke Jakarta kemudian saya sekolah di Bekasi dan disitu Tuhan izinkan saya untuk saya boleh menjadi artis dangdut dan Tuhan izinkan juga saya boleh mempunyai album dangdut dunia pada waktu itu boleh memiliki 5 album mungkin Bapak Ibu Saudara yang angkatan jadul ya masih ingat lagu saya karena cukup terkenal pada saat itu lagunya judulnya Perawan dan Bujang atau Segantang Dua Gantang Bunga dan Kumbang kalau Perawan dan Bujang cinta dan sayang itu album saya yang pertama lalu album saya yang kedua judulnya Perjaka dan Gadis Desa atau terkenalnya Cuk 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 Bimbi Saradang Sarunai kau ketuk ke pintu di hati cinta tergapai lalu terus Tuhan berikan kesempatan saya untuk punya album ketiga album keempat album kelima dan puji nama Tuhan beberapa album saya cukup meledak di pasaran dan tahun 95 pada waktu itu saya berkenalan dengan pacar saya yang sekarang menjadi suami saya puji Tuhan namanya Bapak Paul Jeremia beliau anak hamba Tuhan gembala sidang GPDI di Watampone di 4 jam dari Makassar almarhum mertua saya itu ya Bapak almarhum pendeta Berti Sutario dan Ibu almarhumah Siana Sutario jadi saya diperkenalkan Tuhan Yesus oleh suami saya pada waktu itu masih menjadi pacar saya dan secara manusia itu mustahil buat saya karena memang dari kecil juga saya kan bersekolah di pesantren dan kami keluarga besar juga Arab India ya yang 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 kental dengan Muslim ya jadi saya ditentang oleh keluarga besar saya terutama mama saya waktu itu almarhumah mama saya masih hidup ya jadi saya sempat mengalami tantangan dari keluarga besar saya mohon maaf ini saya bukan mau menjelekan orang tua tidak ya tapi ini merupakan pengalaman pribadi yang saya alami ketika saya mau menerima Yesua Hamasya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi jadi orang tua saya khususnya mama saya itu menentang pada saat itu karena saya berpacaran dengan orang Kristen lalu saya singkat cerita saya dibawa ke Jawa Timur di Jombang pada waktu itu rencananya mama saya itu mau masukkan saya ke pesantren Tepuk Irang tetapi sebelumnya saya dibawa di satu rumah dulu di sodara di Jombang disitu saya dikurung di satu kamar lalu dikunciin dari luar lalu hanya waktu makan dan minum mama saya itu masuk ke kamar dan memberikan satu kantong plastik untuk saya buang air besar dan buang air kecil jadi disitu saya dipaksa untuk saya sholat saya dipaksa untuk mengaji karena intinya itu mama saya tidak mau kalau saya masuk Kristen lalu disitu saya mengalami penyeksaan setiap mama saya masuk kamar kasih makan itu saya disiksa ya secara fisik juga saya disiksa secara batin juga saya dipaksa dan mengalami trauma gitu ya jadi sempat mengalaminya dua minggu saya disiksa itu kalau kayak dijodotin tembok gitu ya kayak diinjek pinjek itu mahal biasa buat saya jadi waktu itu saya masih agama yang lama ya jadi waktu itu saya sempat dibawa ke salah satu masjid di Surabaya jadi dari jombang perjalanan ke salah satu masjid di Surabaya disitu saya mau disidang oleh mama saya dan salah satu penjaga masjid di tempat itu ya jadi dalam perjalanan menuju masjid tersebut saya diantar oleh kakak saya yang laki-laki yang nomor satu dan kemudian ada saudara saya dan saya duduk di belakang waktu itu saya menaiki mobil jeep jeep itu kacanya terbuka kami tidak memakai AC lalu dalam perjalanan dari jombang ke Surabaya itu saya berdoa kepada Tuhan Yeswa pada waktu itu memang pacar saya bilang kalau kamu sudah gak sanggup lagi kamu sebut nama Yeswa karena nama Yeswa itu nama yang berkuasa nama yang ajaib jadi dia sanggup menolong kamu yang saya ingat hanya itu omongan pacar saya itu ya terus saya berdoa waktu itu di dalam mobil jeep saya katakan waktu itu saya masih gengsi untuk sebut Yeswa ya saya masih gengsi jadi saya ngomongnya oh Tuhannya Paul Paul itu nama pacar saya yang sekarang jadi suami saya suami saya satu ya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya satu dari pacarnya nah saya berdoa saya bilang oh Tuhannya Paul katanya engkau berkuasa katanya engkau ajaib tolong saya Tuhan saya takut sekali kalau disiksa lagi sama mama saya lalu disitu dalam doa saya saya melihat sinar yang luar biasa saya melihat sosok yang memakai jubah putih dan memakai mahkota lalu ada suara yang sangat-sangat terdengar jelas dia berkata jangan takut anakku aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi lalu saya pikir itu hantu ya lalu saya tanya kamu siapa lalu dia katakan akulah Yesua Hamasyah akulah Tuhannya semua umat manusia dan aku akan datang kedua kalinya untuk menghakimi umat manusia jangan takut anakku aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi lalu saya bilang amin lalu saya lihat sinar yang tadi yang saya lihat itu hilang terus sosok yang pakai jubah putih juga itu hilang lalu satu mobil itu saudara itu berbau wangi saya masih belum tahu ya kalau waktu itu bau wangi itu apa tapi saya percaya ketika saya sudah percaya Yesua saya percaya saya percaya bahwa kehadiran Tuhan itu kalau Tuhan hadir itu baunya seperti dupa yang wangi jadi saya percaya bau yang wangi waktu itu saya cium ketika saya berdoa itu kehadiran Yesua Hamasyah jadi langsung disitu saya amin dan dalam hati saya bilang oh ternyata Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang hidup saya bilang gitu jadi disitu saya semakin yakin saudara bahwa saya gak akan sia-sia kalau saya ikut Yesua saya bilang gitu apapun yang terjadi kalaupun nanti ke depan saya disiksa atau mati sekalipun saya tidak akan takut karena janjinya iya dan amin bahwa dia sediakan tempat untuk kita di surga sungguh luar biasa kesaksian dari saudara kita saudara mari kita saling terus mendoakan saudara kita ini agar dia tetap menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menyebarkan membagikan berita injil kebenaran tentang firman Tuhan hidupnya semakin dikuatkan hidupnya semakin diberkati Tuhan dalam melakukan tugas dan pelayanannya dan marilah kita juga saudara dimanapun kita berada kita juga sebagai berkat buat orang lain kita menjadi saksi Kristus dan dimanapun kita berada sehingga semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus baiklah saudara sekian kesaksian pada hari ini bersama dengan saya Ayulis Tarik Malau dari channel kotba wanita mengucapkan Tuhan Yesus memberkati Shalom